Pertama, jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman. Yang kedua, nanti juga kondisi alam ya. Pelapikir dan pandangan baru yang Prof dapatkan nih, selama kuliah di luar negeri yang sekiranya berbeda dan mungkin sulit didapatkan ketika Prof ada di Indonesia. Oke, selamat pagi kawan muda. Kembali lagi di acara talk show seru, asik dan inspiratif, apalagi kalau bukan bisik muda. Nah, hari ini kawan muda sedang bersama dengan saya, Kartika Tiara, yang akan menemani kawan muda untuk bincang-bincang seru dengan seorang tamu yang luar biasa. Nah, pada hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat spesial ya, yang dimana beliau ini adalah seorang penggiat pendidikan di bidang matematika terapan khususnya. Dan beliau ini datang jauh-jauh dari Jogja, khususnya mewakili Universitas Ahmad Dalan, atau yang kerennya itu disapa dengan UAD, untuk datang ke Uni Muda dalam rangka memberikan motivasi dan juga berkunjung ya, untuk melihat teman-teman yang ada di Papua ini. Dan hari ini saya berkesempatan untuk memawancara beliau. Nah, baik, beliau ini adalah S1-nya ya, S1-nya itu di Universitas Lampung, S2-nya di UGM ya, dan kemudian S2 lagi nih, di Universitas Toulouse III Perancis, dan dilanjutkan dengan S3 di kampus yang sama. Mari kita sambut bersama Prof. Dr. Supamar MSI, DEA. Halo Bapak. Halo, Mbak Kartika, halo kawan muda semuanya. Oke, bagaimana Pak kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik, Mbak Kartika. Oke, Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Oke, kalau saya boleh tahu nih, ini kunjungan Bapak yang keberapa ya Pak, ke Sorong khususnya di Uni Muda Pak? Ini kunjungan yang pertama kali. Wah, kunjungan pertama dan langsung ke Uni Muda. Kunjungan pertama di Uni Muda atau di Papua nih Pak maksudnya? Di Papua, pertama kali. Gimana Pak nih, pandangan Bapak tentang Papua nih, sebagai first time ya, first impression? Iya, sangat apa namanya, menyenangkan. Sangat menyenangkan? Kalau Uni Muda bagaimana Pak? Uni Muda ya, sangat senang saya bisa langsung melihat dari dekat ya. Bisa merasakan apa namanya, atmosfer, suasananya gitu. Suasana Udeng Muda. Udeng Muda gimana Pak nih, apakah panas di Sorong? Atau bagaimana begitu cuaca di kota yang ada di garis katulistiwa ini? Kalau cuaca saya kira ya, tidak terbeda dengan yang di Yogyakarta. Jadi, apa namanya, saya tetap pakai pakaian biasa gitu. Itu menunjukkan bahwa sama suasananya. Alhamdulillah begitu. Nyaman ya Pak Ibarat ya, sejauh ini. Mudah-mudahan, saya harap ini bukan kunjungan pertama sekaligus terakhir. Saya berharap. Kedepannya nanti Bapak akan lebih sering datang ke Uni Muda. Baik, saya mau baca, mendapatkan sedikit informasi nih Pak. Tentang sepak terjang Bapak dalam dunia pendidikan yang Masya Allah saya luar biasa ya. Nah, sebelum saya masuk lebih jauh nih tentang bagaimana sepak terjang Bapak ya. Saya ingin tanya dulu Pak, kenapa sih Bapak mengambil atau menjadikan dunia pendidikan itu sebagai bagian dari kehidupan Prof. Supraman ini. Supraman, silahkan Pak. Ya, mengapa saya mengambil di bidang pendidikan ya? Jadi, menurut saya, jadi pendidikan itu adalah jalur yang luas bagi semua orang untuk meraih keberhasilan, untuk meningkatkan status lah ya. Nah, itu terbuka lebar lewat jalur pendidikan. Nah, artinya siapapun orang yang punya pendidikan, apalagi bisa sampai tingkat yang tertinggi, itu nanti akan punya peluang yang besar untuk mencari pekerjaan. Nah, itu kira-kira apa namanya, salah satu, barangkali kalau dulu hipotesis ya. Hipotesis gitu, karena dulu kan masih kecil, belum tahu nanti ke depan seperti apa. Saya sudah punya semacam hipotesis bahwa kalau kita punya pendidikan yang tinggi, tertinggi gitu, nanti saya akan mudah mencari pekerjaan, dan nanti akan bisa memilih di mana saya akan bekerja. Oke, berarti impian Bapak dulu itu masih sederhana gitu ya? Iya, sederhana sekali. Sesuai dengan usianya. Iya. Oke, sama juga dengan kawan-kawan muda ya, pasti punya impiannya masih sederhana. Nah, tapi ini Pak, kan Bapak ini ketika memilih menjadi seorang pendidik, apakah Bapak pernah punya pemikiran akan menjadi dosen di kemudian hari? Ya, memang karena saya itu barangkali dari desa ya, seperti ayah dari desa, jadi punya pemikiran yang sangat sederhana. Namun, cita-cita itu tumbuh dan berkembang seiring dengan pengalaman. Ketika saya lulus SMA, memang tadi mau menjadi guru ya. Karena profesi yang paling jelas terlihat ketika saya kecil itu ya guru itu. Karena saya kan dari desa gitu. Nah, tapi setelah saya masuk ke S1 pendidikan, nah saya melihat dosen ya, dosen, guru. Nah, ini dua-duanya pendidik semua itu. Dan saya lihat kok lebih menyenangkan kalau jadi dosen. Nah, sehingga dari situ berubah catat-catatnya. Semenjak saya kuliah di S1. Tadinya menjadi guru, akhirnya berubah menjadi desa atau gitu. Jadi memang ya, berkembang. Cita-cita yang berkembang. Oke, baik. Luar biasa sekali, prof. Berarti impian prof ini berubah seiring waktu berlalu dan lebih banyak. Jadi mengupdate cita-cita. Saya kira dengan pengalaman di jalan. Bukan cuma aplikasi, ternyata cita-cita juga bisa diupdate ya. Ini saya jadi teringat, cita-cita itu bermimpilah setinggi langit. Ya, mumpung cita-cita itu masih gratis, maka bermimpilah begitu. Baik, prof. Bicara tentang cita-cita prof yang terupdate ini. Saya tadi mendapat sedikit informasi juga. Katanya prof adalah seorang yang berasal dari latar belakang keluarga yang bisa dibilang petani ya, prof ya. Bisa sih, prof, waktu itu apa yang ada di kepikirannya atau benaknya prof ingin melanjutkan pendidikan dengan latar belakang yang petani gitu waktu, prof? Ya, ini akhirnya petani yang menarik sekali nih ya. Jadi memang karena saya dari keluarga petani, itu kan ano, tadi saya sampekan di depan bahwa saya kira semua orang ingin berhasil, ingin meningkatkan status ya. Ya, value diri ya. Nah, dan saya sudah punya hipotesis bahwa itu hanya bisa dilakukan dengan pendidikan. Ini berlaku untuk semua orang ya. Nah, itu mengapa saya terus punya lelah cita untuk bisa sekolah setinggi-tingginya. Nah, saya dulu nggak tahu setinggi-tingginya itu setinggi apa. Oh, ternyata itu S3 ternyata ya. Sehingga seiring dengan perjalanan ketika S1 itu berubah pengen jadi dosen, jangan jadi mencari informasi apa sih syarat dosen itu. Nah, ternyata saat itu masih bisa S1 jadi dosen dengan syarat IPK-nya tinggi. Nah, maka saya harus berjuang agar IPK-nya tinggi seperti itu. Nah, namun ternyata ada juga dosen itu yang, apa namanya, lulusan S2, S3. Nah, terus ada yang punya gelar sampai profesor. Saya sudah mulai kepengen juga itu memiliki gelar-gelar itu. Ya, setelah S1 saya sekalian lanjut ke S2 gitu. Nah, sama ketika S2 pun punya peluang karena saya lanjut ke S3. Meskipun ya dulu di luar negeri ya jauh ya. Nah, mengapa kok dua kali S2-nya itu? Karena memang dulu ketika saya lulus S2 di Indonesia itu mau lanjut ke S3 di Perancis. Memang, biar tidak terlalu jauh gap-nya itu diminta untuk ikut S2 di sana lagi. Biar nanti S3-nya itu lebih mudah. Penyesuaian berarti ya? Iya, biar tidak terlalu, kan itu terkait dengan tema riset dan seterusnya. Sehingga saya ikuti saja, mereka juga akan memberikan biaya gitu. Itu ceritanya. Menarik sekali ya. Berarti S2 itu diulangi, S2-nya Bapak sampai dua kali ya. Itu karena memang ada satu dan lain hal. Dan Alhamdulillah waktu itu dibiaya semua ya Bapak ya. Luar biasa, luar biasa sekali. Nah, sebelumnya itu lagi Pak ya. Sekarang kita masuk pada perbincangan tentang beasiswa ini Pak. Tadi kan Bapak sudah menyinggung sedikit tentang biografi Bapak yang pernah mendapatkan beasiswa di Universitas Toulouse, Prancis 3 ya. 3 Prancis gitu ya. Nah, itu Bapak waktu itu kok bisa sih Pak tiba-tiba dapat ide atau kepikiran untuk ke luar negeri sih pendidikannya itu Pak? Ya, kan memang untuk bisa sekolah lebih tinggi atau kulit lebih tinggi itu kan memang disamping banyak hal juga termasuk perlu biaya. Nah, tentu biaya itu tidak mudah bagi semua orang. Mungkin untuk golontor itu nggak ada masalah ya. Untuk orang-orang yang kaya barangkali nggak ada masalah. Tapi bagi orang yang lain lagi itu kan bergajar menjadi masalah. Penghambat sehingga tidak bisa. Nah, akhirnya apa? Solusinya harus cari beasiswa. Karena memang kalau masalahnya biaya ya kalau kita nggak ada ya harus cari beasiswa. Sehingga dari situ akhirnya saya mencoba untuk mencari tahu kalau beasiswa itu apa sih persyaratannya. Itu yang saya lakukan. Jadi saya selalu mencari syarat-syarat yang diperlukan dan saya coba penuhi. Nah, sehingga akhirnya bisa dapat beasiswa. Berarti Bapak kayak menentukan golnya apa dulu nih? Baru nanti kita penuhi syarat-syaratnya. Dan kita perjuangkan syarat-syarat itu. Perjuangkan syarat-syaratnya untuk bisa mencapai tujuannya Bapak. Jadi jangan sampai nanti itu menjadi alasan. Misalkan untuk luar negeri kan harus menguasai satu bahasa. Betul sekali. Itu kan nanti kadang orang menjadi alasan. Saya nggak, karena nggak menguasai bahasa. Tapi sebaliknya, Nah, kalau memang itu salahnya kita harus menguasai dengan cara belajar. Semua kan bisa dipelajari. Betul, betul. Yang penting itu kita ada semangat untuk selalu mau belajar. Sekali. Iya, benar. Menanggapi pernyataan Bapak tadi ya. Ini saya jadi banyak sekali kasus ya. Khususnya teman-teman, kawan-kawan muda yang ada di Papua ini. Yang rata-rata saya pernah bertanya bahwa mereka tuh terpentok. Karena masalah Tufel dan IELTS itu loh. Untuk sebagai syarat untuk beasiswa. Nah, tadi kan Bapak bilang. Jangan menjadi karya sebagai sebuah alasan ya. Kalau begitu, kalau bisa dari jauh-jauh hari persiapkan ini. Nah, bagaimana nih Pak menurut Bapak dengan Apakah standar IELTS untuk beasiswa khususnya ke luar negeri dan Tufel dan IELTS itu? Apakah memang hal adalah hal yang perlu sekali untuk ditakuti? Atau ada hal lain di luar IELTS dan TOEIC itu yang IELTS dan Tufel itu yang perlu ditakuti lagi? Atau yang perlu dipersiapkan? Ya, selain bahasa barangkali juga apa namanya keberanian ya. Itu keberanian. Kalau kita di luar negeri itu kan nanti akan banyak apa ya. Mungkin kayak tantangan atau kendala gitu ya. Pertama jauh dari keluarga. Jauh dari teman-teman. Yang pertama itu kita harus siap dulu. Mental ya? Iya, yang kedua nanti juga kondisi alam ya. Geografi kan berbeda. Di sini hanya ada dua musim. Musim hujan, musim kemarau. Terus sekali prof. Kita cukup dengan satu jenis baju udah bisa untuk dua musim. Tapi di belahan bumi sana, di Eropa itu ada empat musim. Nah itu, dan kadang kalau musim dingin itu bisa di bawah apa namanya. Nah itu juga sudah tantangan terdiri. Bagaimana kita menghadapi itu. Yang ketiga juga masalah makanan. Makanan yang kita makan beda dengan kadang di negara lain. Ketika kita di sana kan kita harus ngikuti pola makan mereka. Nah itu nanti kadang perlu penyesuaian. Saya dulu pernah juga makan pertama itu agak mulu-mul di perut gak enak. Tapi saya paksakan. Lama-lama perut saya jadi adaptasi. Sehingga kita bisa nge- Terus nanti juga masalah ini ya. Apa nanya? Budaya juga. Iya kulturnya. Ya bagaimana kita bisa mencari teman baru. Bagaimana kita bisa masuk ke lingkungan yang baru. Yang kita belum kenal sama sekali. Itu kan perlukan juga perlu. Betul sekali. Sehingga nanti kita kalau sudah punya teman-teman. Itu jadi nyaman di sana. Iya. Betul. Jadi punya alasan untuk melanjutkannya Prof. ya di sana ya. Dan yang terakhir itu jangan sampai kita gagal. Karena ketika gagal itu nanti kita malunya mungkin lima kalinya. Double ya? Iya. Berlipat ganda malunya. Ketika kita berangkat ke luar negeri, dapat beswa itu mungkin masyarakat pada mengapresiasi. Betul. Betul Prof. Beragam syukuran. Tapi ketika kita sekitar tahun untuk pulang gagal itu malunya kan bisa berlipat. Itu hari kita jaga juga. Jangan sampai nanti kita pulang jadi malah. Sehingga karena nanti takut gagal tadilah itu menjadi motivasi saya untuk selalu berusaha agar berhasil. Berarti takut gagal ya? Bisa dibayangkan nanti kita ketika pergi itu orang pada selamat gini. Nanti begitu sekitar tahun kita pulang gagal itu kan malunya seumur hidup. Betul. Itu harus kita antisipasi. Nah sehingga dari situ kita mencoba untuk menjadi penyemangat. Saya harus berhasil. Harus berhasil ya. Meskipun nanti juga Allah yang menentukan ya. Tapi kan tetap kita berusaha dan berdoa gitu. Iya betul. Itu yang membuat daya juang kita selalu muncul terus gitu. Juan di negeri orang ya Prof. Iya. Tidak mudah. Ya saya juga merasa demikian bahwa ketika waktu merantau gitu. Bahkan tidak usah lah ke luar negeri Prof. Di Indonesia saja tuh kayak merasa aduh rindu rumah, homesick, dan perbudayaan budaya. Padahal hanya sebatas Indonesia. Apalagi yang di luar negeri ya Prof. Pasti saya rasa tantangannya lebih berat, lebih besar. Dan IELTS dan juga Tufel bukanlah satu hal yang harus ditakutkan. Banyak hal yang perlu ditakutkan atau bisa dibilang banyak hal yang perlu dipertimbangkan di luar dari IELTS dan juga Tufel. Yang menjadi ketakutan-ketakutan nih teman-teman atau kawan-kawan muda yang ada di Papua Pak. Gitu. Oke. Berikutnya ini mungkin saya mau bertanya ke Bapak ya. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan bagaimana hal-hal yang harus, hal-hal apa saja sih ya penting yang harus dipersiapkan atau dipertimbangkan ketika mengambil beasiswa di luar negeri. Saya ingin bertanya, saya tertarik bertanya kenapa harus Perancis, Prof. Ya kalau itu sangat mudah dijawab. Karena saat itu yang ada itu untuk yang saya tahu itu hanya masalah untuk ke Perancis yang kesempatan saat itu. Oke. Kalau ada tempat lain barangkali ke tempat lain, tapi saat itu memang itu yang saya tahu gitu loh. Dan bagi saya kan tidak masalah di negara manapun, yang penting saya kan bisa melanjutkan gitu. Berarti bukan tentang itu di kampus mana? Bukan. Itu masalah saya punya peluang aja sambil gitu. Berarti bukan di kampus mana, tapi mau dimanapun kita berada, yang penting kita mau belajar, kita mau berjuang, itu pasti gas gitu ya, Prof. Oke, luar biasa sekali. Nah, ini Pak. Pandangan apa sih Prof yang Prof dapatkan? Kan waktu itu sempat hampir dari tahun melanjutkan S2 ya sampai S3 di Perancis. Cukup lama waktu itu saya melihat CV-nya Prof. Nah, apa sih Prof pola pikir dan pandangan baru yang Prof dapatkan nih? Selama kuliah di luar negeri yang sekiranya berbeda dan mungkin sulit didapatkan ketika Prof ada di Indonesia? Ya, kalau pengalaman banyak itu ternyata saya dapatkan ya. Jadi, di samping ilmu ya, ilmu yang kita pelajari itu satu. Yang kedua juga, apa namanya, budaya ya. Budaya seperti budaya disiplin, kemudian budaya pisang antar waktu. Itu yang juga saya pelajari itu. Jadi, memang dulu saya itu tidak sekedar belajar ilmu, tapi juga mempelajari budaya-budaya seperti disiplin, seperti atur waktu. Itu yang saya rasakan berbeda. Berbeda, berbeda maksudnya bagaimana dengan Indonesia atau bagaimana Prof? Ya, kita itu kalau sudah disiplin itu ya, tepat waktu itu kan sebetulnya hal yang bisa dibilang gampang, bisa dibilang sulit. Gampangnya kalau sudah kita biasakan. Kalau kita sudah biasa disiplin, itu nanti mau datang jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam. Itu bukan masalah, kalau kita disiplin. Tapi ketika kita memang tidak disiplin, meskipun tetap susah gitu loh. Jadi, sebetulnya masalah biasa atau tidak saja, tinggal dibiasakan saja. Mungkin itu kan ya. Nah, kalau di Prancis itu memang kita itu dipaksa untuk disiplin oleh sistem. Kadang-kadang, bagi contoh, di sana itu rumah makan itu bukanya enggak setiap waktu. Seperti di Indonesia ya. Nah, misalkan di Restoran Universitas itu nanti siang jam 11 sampai jam 1 nanti terus sore, jam 5 sampai jam 7 misalkan. Nah, kalau kita tidak datang makan jam-jam itu, ya risikonya kita akan lapar. Kelaparan ya. Iya, betul. Tidak seperti itu, kita kan ada bakso yang lewat. Teng-teng-teng. Ya, di sana kayaan enggak ada. Enggak ada orang jual bakso di bawah matter evil gitu ya. Nah, kalau kita telat itu ya kita harus menanggung risiko nanti lapar. Yang kedua juga seperti transportasi. Bisa atau mungkin kereta bawah tanah atau apa itu kan datang pergi itu sudah ada sejadwal. Kan ada jadwal di halte-nya itu ya. Nanti meskipun enggak ada penumpang, ya mereka langsung berangkat pada waktunya. Nah, sementara orang itu akhirnya menyesuaikan. Jadi orang itu akan lari-lari menyesuaikan jadwal itu. Karena kalau dia enggak lari, nanti dia ditinggal gitu. Nah, itu kan artinya sistem memang memaksa kita ya. Untuk disiplin itu dua contoh juga sama juga yang lain. Sehingga dari situ ya akhirnya ya terbentuklah tadi. Pola disiplin tadi, kalau enggak tepat waktu ya nanti ada risiko yang dia akan dapatkan ketinggalan habis. Enggak ketinggalan makannya gitu kan. Jadi ketepatan waktu itu kayak kunci ya. Kunci untuk mendapatkan apa yang kita inginkan gitu. Iya, iya. Nah, itu kan nantinya sistem emangkan ya. Mendeseain kita untuk mengikuti. Sementara kalau sistem enggak ada. Seperti itu kan kita jadi... Kita jadi leha-leha. Malesan. Kita mau naik face space yang menunggu. Iya, masih ada kok. Masih ada. Ketika makan bisa tiap saat. Ngapain saya harus makan jam 11? Seperti itu agar kita jadikan. Nah, itu yang saya rasakan. Perbedaan-perbedaan budaya terutama ya berarti lebih... Tadi berarti memang betul ya bahwa waktu itu sangat penting dan berharga bahkan lebih dari uang itu. Berarti memang apakah mungkin perbedaan atau pola pikir atau pendangan baru seperti itu yang membentuk Bapak hingga saat ini atau bagaimana? Ya, salah satunya juga ini saya tarapkan juga. Jadi, ngatur waktu dengan baik sehingga meskipun kita itu banyak pekerjaan. Kalau kita bisa ngatur waktu dengan baik dan disipin itu nanti insya Allah bisa semua selesai. Oke. Kita kembali lagi ke disiplin waktu ya Prof ya. Kita bisa saja buat agenda sehari itu mungkin rapat lima kali. Kalau itu tepat semua ya bisa. Tapi kalau nanti yang pertama rapat itu mundur. Dia akan menabrak yang kedua. Akan kacau semua gitu loh. Nah, itu salah satu keuntungan kalau kita itu tepat itu artinya bisa anu. Bisa produktif. Bisa ngerjakan banyak kehatan dan semua tercapai. Kalau kita nggak disiplin nanti akan anu. Manajemen waktunya berarti memang ya. Itu kunci kalau mau berhasil ya manajemen waktu itu. Itu sekaligus menjawab mungkin motivasinya Prof ya untuk terus berlanjut sampai sekarang adalah dengan menerapkan disiplin waktu, manajemen waktu yang baik. Supaya kita bisa sekaligus apa ya. Bisa semua yang kita jadwalkan itu bisa sesuai dengan apa keinginannya kita gitu ya Prof ya. Nah, tadi sudah kita bahas-bahas sedikit ini tentang beasiswanya Prof di luar negeri. Terus bagaimana pandangan Prof tentang pendidikan. Mungkin Prof bisa memberikan sedikit tips-tips buat teman-teman kawan muda ya. Tentang bagaimana sih supaya bisa lolos beasiswa. Kalau tip-tipsnya ya sebetulnya tiap orang itu beda-beda ya. Artinya barangkali tip yang saya sampaikan itu nanti bisa tepat untuk orang. Kalau orang-orang tapi mungkin yang lain nggak pas ya. Tapi sebagai anu aja, sebagai pengalaman lain-lain ya. Yang pertama tip-nya ya harus tahu dulu persyaratannya itu apa. Nah, itu jadi kalau kita ingin beasiswa di misalkan di Perancis, di mana, di Jepang, di Inggris, atau mungkin di dalam negeri itu ya pertama kali ya dilihat dari syaratnya apa gitu. Dan itu sudah kita penuhi. Nah, kita harus layak untuk mendapatkan itu dengan cara berupanya kita bisa menuhi semua itu. Contoh kalau misalkan kita tuh pengen ke beasiswa di luar negeri. Iya kan, setelah kita lihat kan berarti bahasa Inggris ya. Jadi kita harus belajar dulu kalau memang kita belum bisa. Dan harus mencapai standar yang di syarat-syaratkan. Tentukan yang. Dan yang kedua juga harus ini, apa namanya, proaktif mencari informasi. Kita jangan menunggu, jangan menunggu informasi ya. Jadi proaktif itu ya artinya kita mencari, mencari informasi itu. Apalagi zaman sekarang sudah dengan media sosial itu sangat mudah tinggal klik-klik di internet. Saya kira itu bisa kita dapatkan informasi dengan baik. Kadang banyak tawaran-tawaran peluang karena kita tidak tahu kita bisa tidak menganggap kesempatan. Iya, kalau kita cari informasi, peluang untuk dapat itu jadi besar. Ya nanti bisa lewat misalkan kedutaan besar di tempat kita mana gitu. Atau lewat web-web universitas. Atau bahkan kadang di grup-grup WhatsApp itu juga kadang banyak orang share-share-share itu. Betul, bro. Tapi kadang orang itu aneh ya. Mengabaikan ya. Berarti punya jiwa memungut informasi. Itu kan risarkan gratis itu. Kadang kan kita itu tidak mau memungut. Malah ganteng ngeser lagi gitu. Nah, misalnya kan ada expert itu kan dibuka dulu, dibaca. Nanti kalau emang itu kita langsung kita nih kita daftar atau apa seperti itu. Oke ya, menarik sekali ya. Tadi saya meng-headline kata-katanya Prof ya bahwa kita tuh untuk harus menjadi layak dulu nih. Iya, iya. Untuk bisa mendapatkan apa yang kita impikan. Jadi memang betul sekali Prof saya setuju dengan Prof bahwa untuk bisa mendapatkan sesuatu yang besar, kita harus membuat diri kita layak untuk itu. Jadi jangan menuntut orang lain atau menuntut itu untuk layaknya kita. Tapi kita yang harus layak untuk mendapatkan sesuatu. Biar ketika nanti kita benar-benar mendapatkan itu, kita bisa mempertanggungjawabkan. Maksudnya mempertanggungjawabkan hal itu. Terus tadi yang kedua itu menjadi proaktif. Iya, betul. Proaktif. Jangan menunggu bola datang ke kita, tapi kita yang harus menjemput bola tersebut. Kalau kita menunggu bola datang ya kapan kita bisa cetak gol ya Prof ya? Iya, betul. Menarik sekali. Itu memang tips-tipsnya itu kalau kawan-kawan muda bahwa kita harus membuat diri kita layak dulu. Jangan mempertanyakan apakah itu bisa buat kita, tapi kita mempertanyakan apakah kita layak untuk itu. Berjuang. Jangan bunga yang mekar hari ini itu tidak disiram atau tidak ditanam baru kemarin. Itu ditanam berbulan-bulan lamanya. Bahkan ada yang sampai bertahun-tahun ya Prof ya? Untuk bisa menjadi hebat dan luar biasa. Jadi kalau ingin mencapai tujuannya para kawan-kawan muda, siapkan dari sekarang. Cari syarat-syaratnya ya. Share-share ya. Kita bahasa Papua itu rumanya share. Share itu kayak kita menentukan titik yang ingin kita tembak atau kita tuju. Jadi begitu kalau lama terus lebih aktif lagi. Jangan hanya sebagai orang yang men-share ya, men-share informasi. Tapi kalau bisa jadi pemain. Biasanya kata-kata kalau kata-kata Pak Rektor Kelmi, jangan menjadi penonton. Tapi jadilah pemain. Sehebat-hebatnya penonton berteriak, mereka tetaplah menonton. Kalau pemain, kalaupun mereka kalah, mereka tetaplah pemain. Lebih bagus daripada penonton. Gitu. Prof. Oke. Nah, Prof kan sekarang ini sudah sampai pada titik di mana menjadi atau mencapai titik tertinggi pencapaian seorang dosen ya, Prof ya. Guru-guru besar yang pada tahun lalu itu 15 Juli ya, Prof ya. Dikukuhkan penerimaan SK-nya ya. Saya carinya begitu 15 Juli tahun 2022. Nah, akhirnya artinya di mana Prof itu punya tanggung jawab baru. Yang saya paham ya, guru besar kan pasti punya tanggung jawab yang besar. Nah, tapi di sisa lain juga ternyata Prof merupakan seorang kaprodi. Kata Kepala Program Studi Matematika ya di Universitas Amadalan. Nah, ingin saya tanyakan adalah Prof, bagaimana Prof bisa menyesuaikan waktu? Atau menyesuaikan kedua tanggung jawab yang sangat luar biasa itu? Sehingga bisa balance nih, bisa jalan keduanya, Prof. Nah, ini sebetulnya sudah terjawab tadi itu. Ya, intinya membagi waktu ya, menjadi waktu intinya. Jadi, memang kadang kita itu satu sisi itu diberi amanah untuk menjabat ya. Entah nanti kaprodi, entah agretikan, entah agretikant, entah agretikant, seterusnya. Nah, tapi sisi lainnya kita juga, coba ke dosen kan diminta untuk selalu juga meningkatkan jabatan fungsional ya. Nah, dua itu itu kalau tidak kita keluar dengan baik, itu bisa nanti menutup peluang yang satunya. Nah, maka solusinya adalah tetap kita disiplin dan kita kerjakan semuanya. Jadi, kita jangan hanya mengerjakan yang jabatannya tadi, tapi juga halukasikan waktu untuk ngurusi jabatan fungsional. Fungsional. Jadi, kan ibaratnya itu ya rumah kos sama rumah sendiri. Yang jabatan pusat rumah sendiri. Yang jabatan struktural itu rumah kos sama sementara. Jadi, ya kita jangan lupa dengan rumah sendiri tadi. Jadi, sesibuk apapun ya, itu di alokasikan waktu untuk mengerjakan yang itu. Mirip itulah, mirip ketika kita ibadah, sholat ya. Kalau kita kan sesibuk apapun, kita kan tidak boleh tidak sholat ya. Iya, betul. Kita harus meluangkan waktu untuk sholat. Mau kita dalam pesawat, kita dalam perjalanan, dimanapun, itu tidak boleh kita tidak sholat. Itu saja kita terapkan. Jadi, kita besi kita sibuk apapun di jabatan struktural, alokasikan waktu untuk mengurusi jabatan fungsional. Jangan nanti, setiap-duanya kita peroleh. Tapi memang harus bisa ngatur waktu. Apakah dengan pola pikir seperti itu, berarti menjurus pada prioritas, Prof? Prioritasnya, Prof. Maksudnya, Prof memprioritaskan ini, baru nanti ini. Sebagai materi kan, sholat itu kan utamanya ya. Jadi, saya pernah dengar kata-kata bahwa sholat itu, kita bekerja itu adalah menukup menunggu waktu sholat. Ya, berarti kayak gitu. Artinya kan ada prioritas di situ, Prof. Bagaimana menurut Prof? Ya, kerja dua-duanya, kita kerja ya sholat. Oke. Tidak boleh, saya harus tinggalkan. Sama dengan ini kan harus jalan dua-duanya. Oke, berarti tidak ada yang prioritas. Pokoknya semuanya penting lah, nomor satu ya. Ya, semuanya penting. Dan harus kita raih semuanya. Sehingga kita harus, setelah bagi waktu ya. Saya kira, Mbak Kartika setuju ya. Semua orang itu sama waktunya. Betul, 24 jam. Kalau kita lihat, orang itu beda-beda kesibukannya. Ada yang sebagai mahasiswa dalam kesibukannya. Sebagai dosen, sebagai kesibukannya. Sebagai bedakan dalam kesibukannya. Sebagai menteri, sebagai kesibukannya presiden. Kesibukannya. Dengan, biasa sekali, pekerjaan. Tapi kok mereka bisa. Nah, artinya apa? Yang melalui waktu, bukan menambah waktu. Oke. Tidak ada orang itu diberi waktu lebih, misalkan 24 jam ditambah 3 jam. Tidak ada sama. Kita mau dimanapun posisinya. Sehingga pun kita ada sama. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti kuncinya adalah di ngelola waktu, membagi waktu. Sehingga kalau kita punya 5 pekerjaan dengan waktu yang sama. Punya 50 dengan waktu yang sama. Punya 11 ya. Akhirnya itu intinya di pengelolaan. Maka disiplin waktu tadi kunci. Akhirnya kembali ke situ. Betul. Oke, baik. Sebelum saya menutup perbincangan kita yang sangat luar biasa ini, saya ingin memberikan kesempatan atau apa namanya, ingin Prof ya, memberikan motivasi mungkin buat teman-teman atau kawan-kawan muda untuk apa ya, untuk khususnya untuk pendidikan. Apa ini pesan-pesan Prof untuk kawan-kawan muda khususnya dalam bidang pendidikan? Silahkan Prof. Ya, kalau saya berpesan pada kawan muda semuanya ya, jadi untuk meraih cita-cita yang tinggi itu bisa diri oleh siapapun sebetulnya. Entah kita itu, apa namanya, dari kota atau dari desa gitu ya. Tapi yang terpenting itu adalah bagaimana kita itu bisa mengubah tantangan jadi peluang. Nah, bagi contoh ini, misalkan keluar negeri itu syaratnya adalah bahasa. Itu kan menjadi tantangan ya. Artinya harus itu. Nah, kalau itu kita kuasai kan jadi peluang. Dengan kita kuasai bahasa dengan baik, itu menjadi peluang untuk sana. Ini cara kita mengubah, jadi dengan cara belajar. Jadi yang menjadi tantangan itu kita upayakan untuk kita peroleh. Jangan nanti itu bisa menjadi peluang. Karena orang itu kan menggambat orang lain, kan? Nah, pertanyaan kita bisa melewati. Itu kan jadi peluang kita jadi lebih besar. Ya, maju lebih tinggi ya. Ya, itu saja. Apa namanya, pola pikirnya. Sehingga kita tidak merasa apa namanya, itu suatu beban. Tapi kita itu bagaimana mencoba yang tadi tantangan menjadi peluang. Peluang. Sehingga kita muncul semangat berjuang terus, menyala-nyala terus. seperti itu. Baik. Kalau berarti memang harus tetap bersemangat ya. Prof, bahasanya Prof bersemangat, tetap bersemangat, terus tetap jadikan tantangan sebagai peluang, terus atur waktu, manajemen waktu. Wah, itu sangat penting. Pokoknya semua perjuangan kita kembali ke manajemen. diri sendiri dan manajemen waktu yang baik gitu ya Prof ya. Baik, luar biasa sekali perbincangan kita pada pagi hari ini tentang bersama dengan dokter, Prof Dokter Superman MSI DEA yang merupakan seorang guru besar ya, guru besar dalam dunia pendidikan di Indonesia. Semoga kedepannya lagi saya bisa berbincang lagi dengan Bapak. Ya, insya Allah. Saya harap Bapak tidak bosannya datang ke Sorong, khususnya ke Uni Muda untuk terus memberikan motivasi-motivasi dan pandangan-pandangan luar biasa Bapak kepada mahasiswa-mahasiswa Uni Muda khususnya secara umumnya untuk Tanah Papua. Baik, itu saja ya perbincangan kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi kalau ulang muda jangan lupa subscribe dan like dan juga komen di akun ini agar bisa meningkatkan performa kita ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Dadah! Sampai jumpa lagi sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax